Halo Sobat Youtube semua, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda kembali di channel Dharma Jaya. Ini adalah video lanjutan dari proses pembuatan rumah dengan rangka besi holo galvanis. Karena lokasi kerja dari pembuatan rumah ini cukup panas, oleh sebab itu proses pemasangan atap dipercepat. Setelah 2 hari yang lalu diselesaikan pemasangan rangka atap, hari ini kita lanjutkan dengan pemasangan aluminium foil atau peredam panas. Jadi pemasangan aluminium foil kita lakukan karena disini kita memang membuat kamar mezanin yang berdekatan dengan atap rumah. Hal ini akan membuat hawa yang ada di atas atau pada area mezanin akan terasa sejuk dan tidak akan panas. Pemasangan dari aluminium foil terlebih dahulu kita lakukan sebelum rangka dari rang penahan genting kita pasang. Karena konsep dari rumah ini adalah rumah ringan, jadi untuk pemilihan atap kita memakai bahan yang ringan juga. Disini kita memakai produk genting onduvilla. Ya genting onduvilla itu bersifat ringan namun kuat dan tahan akan cuaca. Oke mari kita lihat produk genting onduvilla ini. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi setiap lembar dari genting onduvilla ini memiliki susunan 5 genting dengan ukuran sekitar 1 meter x 40 cm. Oke setelah hari ini tukang memasang aluminium foil dan rang penahan atapnya. Jadi pemasangan genting onduvilla sudah mulai dilakukan. Untuk pemasangan dari genting onduvilla ini pun cukup mudah karena disini cuma dilakukan penyekrupan seperti ini. Jadi tampilannya terlihat begitu rapi. Oke cukup sekian untuk video update dari pembangunan rumah holo galvanis ini. Jangan lupa saksikan update selanjutnya.